Jualan kayaknya laris, produk juga banyak yang hampir abis, tapi kok pemasukannya cuma segini ya? Hai usahawan, makanya jangan pernah lupakan proses yang satu ini setiap kali kamu tutup toko atau ganti shift karyawan, yaitu rekapkas. Dengan rekapkas, kamu bisa dengan mudah mencocokkan pemasukan pada sistem kasir dan realisasinya di laci kasir kamu. Sebelum melakukan rekapkas, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah melakukan pengaturan. Buka drawer pada beranda kasir, pergi ke pengaturan lalu pilih rekapkas. Pada menu ini ada dua tombol baru yang bisa kamu aktifkan, yaitu wajib buka kasir dan semunyikan selisih penerimaan. Jika kamu mengaktifkan tombol wajib buka kasir, maka setiap akan memulai shift atau hari baru, kamu akan diminta untuk memasukkan jumlah uang kas atau uang tunai yang tersedia di awal. Sedangkan semunyikan selisih dan penerimaan diaktifkan jika kamu ingin operator tidak bisa melihat jumlah selisih dan penerimaan sistem dengan realisasinya, yang bisa melihat hanya admin atau owner saja. Karena kamu tadi sudah mengaktifkan tombol wajib buka kasir, maka akan muncul pop-up seperti ini. Pilih buka kasir. Isi jumlah uang tunai atau kas yang tersedia di awal shift. Uang ini biasanya dipersiapkan sebagai uang kembalian ataupun untuk kebutuhan operasional. Jika proses ini sudah selesai, kamu bisa melakukan transaksi penjualan seperti biasanya. Selanjutnya, tutup kasir. Kasir yang sudah dibuka harus selalu ditutup di akhir shift atau di akhir hari saat tutup toko. Ini sangat penting untuk mencocokkan nilai penerimaan yang ada di sistem dengan realisasinya. Tutup kasir atau rekap kas bisa dilakukan oleh operator dan admin. Jika kamu sering kewalahan melakukan hal ini secara manual, jika menggunakan aplikasi kasir, proses ini bisa dilakukan beberapa menit saja. Caranya sangatlah mudah. Buka menu rekap kas dari drawer di beranda. Lalu akan muncul kas dari shift yang masih terbuka di paling atas. Klik tombol tutup kasir di paling bawah layar, lalu akan muncul kolom penerimaan dan pengeluaran. Kamu tinggal memasukkan nilai penerimaan tunainya saja, sedangkan pemasukan non-tunai sudah secara otomatis terisi di kolomnya. Meski begitu, kamu masih bisa mengeditnya. Jika kamu sudah mengaktifkan tombol sembunyikan selisih, maka jumlah selisih tidak akan bisa dilihat oleh operator yang bertugas melakukan rekap kas. Begitupun nilai penerimaan yang ada pada sistem. Jika jumlah uang yang dimasukkan sudah benar, klik tutup kasir dan konfirmasi. Untuk memastikan jumlahnya sudah benar, proses ini tidak bisa diulang ya. Jika sudah, akan muncul halaman ini, di mana kamu bisa melihat arus kas, transaksi penjualan, transaksi perproduk, penerimaan di kasir, dan total penerimaan sistem dan selisih total. Selamat berjualan usahawan, semoga makin cuan!